PSE cabut dukungan untuk Ganjar, Sekjen PDIP, kami hormati keputusan itu. Atas dasar perdebatan di dalam forum musyawarah tadi, kami menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai dukungan kepada calon presiden 2024 dikembalikan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat PSI. Dengan demikian, Partai Solidaritas Indonesia resmi membatalkan dukungannya kepada bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Kita tahu ya, PSI kemarin mencabut dukungannya dari Ganjar. Yang pertama mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, kemudian sekarang menarik. Sebelumnya lagi, Gering mencalonkan diri sebagai presiden. Kemudian menarik, membatalkan anak muda, Partai Anak Muda, kok inkonsistensi? Atau bisa dibalik juga nih ya, PSI itu adalah partai yang konsisten dengan ketidakkonsistenannya. Dan kalau sering tidak konsisten, maka dia jadi konsisten dengan ketidakkonsistenannya. Tentu persisnya hanya PSI dan Tuhan yang tahu apakah nantinya akan memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto atau tidak. Tapi kalau kita menggunakan logika yang sering disampaikan oleh PSI, bahwa segala apapun yang diorkestrasi, segala apapun yang dilakukan sebagai manuver politik dari PSI, itu sesuai dengan arahan dari presiden, maka pertemuan kemarin itu antara PSI dan Gerinda tentu saja seizin atau minimal minta pendapat dari presiden. Itu kan logika yang tidak bisa dibantah. Dan itu sudah menjadi rahasia umum merah kata Jokowi, merah kata PSI. Ya kan itu yang kemudian sebenarnya menjadi ramai pembincarangan belakangan ini. Jadi pertemuan antara Gerinda dan PSI ini bukan hanya sebatas pertemuan biasa antara ketum-ketum partai dan elit-elit partai, tetapi ada orkestrasi di mana di situ ada variable Jokowi yang seringkali menjadi instrumen yang selalu dikait-kaitkan. PSI resmi mencapu dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Menanggapi keputusan itu, PDIP kini justru seakan berharap dukungan PSI kepada Ganjar bisa kembali. Sekian PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang kerjasama dengan PSI. Hasto membuka peluang jika akhirnya nanti PSI ingin mendukung Ganjar sebagai capres 2024. Ia bahkan mengatakan PDIP akan sangat berterima kasih jika PSI kelak memutuskan mendukung Ganjar. Namun Hasto mengatakan bahwa PDIP tetap menghormati keputusan yang telah diambil PSI. Jika melihat peristiwa sebelumnya, PDIP pernah melontarkan sindiran keras ke PSI. PDIP menyebut bahwa PSI adalah partai kecil pengganggu. Akan menjadi cawapres dari berbagai kemungkinan. Mas Gibran sadar gak? Dicalon kan siapa? Gak ada. PSI aja udah jelas-jelas tadi tuh. Kalau ngomong pemimpin muda kan udah gak ada saingan lagi. Umurnya belum cukup. Kan lagi diperjuangkan. Ya kan belum tentu gol juga. Kalau sudah gol oke. Takutnya nanti gak ada yang milih. Apa? Oke katanya. Ya ini yang kemudian menjelaskan kepada publik. Bahwa pertemuan PSI dan Green. Nah ini kan di tengah kekecewaan dan bahkan amarah PSI kepada PDIP. Karena sebagai teman, sebagai sahabat yang sudah lama berkoalisi. Apalagi sudah menyatakan bukungannya kepada Ganjar gitu ya. Tapi tidak dianggap. Ini yang sebenarnya publik membaca konteks. Bahwa pertemuan ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Tapi lahir dari ketidaknyamanan dari sikap PDIP itu. Tapi di end of the day-nya kita tidak pernah tahu. Kemana sebenarnya arah sikap dan pilihan politik PSI itu. Selama belum ada deklarasi resmi. Sebelum ada pernyataan yang secara diklaratif mendukung salah satu capres. Maka sepanjang itu juga PSI sebenarnya iman politiknya goyang-goyang. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto menyebutkan. Bahwa partainya tetap membuka peluang kerjasama. Jika pada akhirnya Partai Solidaritas Indonesia, PSI akan mendukung Ganjar Pranowo. Sebagai bakal calon presiden, Capres, 2024. Hal itu disampaikan Hasto merespons acara Kopi Darat Nasional, Kop Darnas, PSI yang dilakukan selasa, 22 Agustus 2023, malam. Di acara itu, turut hadir beberapa kader PDIP, yakni Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Budiman Sujat Miko. Ya kami tidak campur tangan, dukungan PSI, kalau memberikan dukungan pada Mas Ganjar, kami mengucapkan terima kasih, siap bekerjasama, kata Hasto ditemui di Yogyakarta, selasa malam. Sekali lagi, Hasto menyampaikan, bahwa PDIP akan berterima kasih pada PSI jika kelak memutuskan mendukung Ganjar. Namun, jika akhirnya tidak mendukung Ganjar, PDIP tetap menghormati keputusan PSI. Kalau tidak memberikan dukungan, yakami menghormati keputusan itu, ujar Hasto. Hasto kemudian kembali menyatakan sikap PDIP yang terbuka, jika PSI mendukung Ganjar. Tetapi, sekiranya PSI memberikan dukungan, yakami terbuka, katanya. Diberitakan sebelumnya, PSI resmi membatalkan dukungannya kepada bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo. Keputusan itu diambil dari hasil Kop Darnas PSI di tenis Indor, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023, malam. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyatakan, PSI akan kembali menyerap aspirasi rakyat terkait Capres-Cawapres pilihan mereka. Pertama, meminta kepada DPP-PSI untuk kembali menyerap aspirasi dan keinginan rakyat terkait Baca Pres yang memiliki komitmen kerakyatan, dan melanjutkan visi misi pembangunan Pak Jokowi, kata Grace. Kami meminta kepada DPP untuk ojo kesusu, dan terus mencermati dinamika politik yang berkembang, termasuk komitmen tegak lurus kepada Pak Jokowi, agar dipegang teguh dalam keputusan yang menyangkut masa depan bangsa, ujarnya lagi. Untuk diketahui, PSI sempat mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Yeni Wahid pada akhir 2022. Dukungan itu disebut hasil dari rembuk rakyat yang dilakukan PSI dalam menentukan arah dukungan Capres-Cawapres.